Puluhan rumah sakit dan puskesmas di kota Surabaya, Jawa Timur siap melakukan vaksinasi gelombang pertama. Vaksinasi akan dimulai pada 16 Januari mendatang dengan prioritas tenaga kesehatan. Ada 46 rumah sakit dan 63 puskesmas yang disiapkan untuk proses vaksinasi COVID-19 di kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya puskesmas ketabang kota Surabaya. Di puskesmas ini petugas telah menyiapkan tenaga vaksinator dan fasilitas vaksinasi. Ada pun alur vaksinasi terdiri dari 4 meja, dengan urutan meja pertama untuk pendaftaran dan verifikasi data calon penerima vaksin, meja kedua untuk screening atau pemeriksaan. Ketiga adalah meja tempat vaksinasi dan yang terakhir adalah meja observasi setelah penyuntikan vaksin. Untuk persiapan yang ada di puskesmas adalah menyiapkan 4 meja, yang pertama adalah meja untuk pendaftaran dan verifikasi, yang kedua adalah meja untuk screening, yang ketiga adalah untuk meja vaksinasi, dan yang keempat adalah untuk monitoring dan observasi, pencatatan dan observasi. Ada berapa tenaga kesehatan di puskesmas ini yang akan menerima vaksin nanti? Sekitar 39 orang. Vaksin perdana diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Di puskesmas ketabang, ada 39 tenaga kesehatan yang akan mengikuti vaksinasi. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!